Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai lagi bersama saya dan Sugiyono nya oke video kali ini saya ingin mudik ya jadi perjalanan dari Blitar ke Tasikmalaya Jawa Barat ya memakai Sugiyono ya semoga dalam perjalanan ini selamat sampai tujuan ya pokoknya semuanya sudah di cek semuanya ya dari aki terus radiator ya mesin udah di cek pengreman semuanya sudah di cek ya dan lain-lain ya oke jangan lupa ya seperti biasa ya subrek channel saya ini setelah itu like dan share ya agar kedepannya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya oke oke sudah persiapan ya banyak bawa barang-barang ya ini apalagi kan pakai tirai ya soalnya kaca filmnya cuma 20% biar nggak terlalu kepanasan oke kalau gitu ya langsung aja cus yuk bye oke sekarang sudah keluar jarul dari Blitar ya ini menuju ke Tulungagung dulu ini masih di jalan rame ya suasana ya halal biala tuh banyak pemotor-motor yang seluar setiweran dan terpantau cuaca hari ini cerah ya perjalanan nikmat oke tuh terpantau padat di daerah Tulungagung menuju Terenggale ya tapi udah masuk Terenggale ting kok malah ngeblong kesini meluk ah hehehe eh aduh ting hehehe malah kok nggak dikasih jalan ya rame sekali ini masih lebaran kedua ya di jalanan masih terpantau rame ihh mumpung nggak jadi ngeblong loh udah nyasar loh dapet jalannya jelek tuh iya oke sekarang sudah arah Mokaponorogo ya baru keluar dari Terenggale nah ini jalur yang paling favorit yang terliku-liku kayak ular cuaca cerah yang tekan sini tuh sebanyak pepohonan nah ini kan paling favor itu kalau buat long trip itu biar nggak ngantuk kalau jalan tuh terus eh pasti bikin ngantuk hmm kalau tentang masalah mobil zebra jadwal tanjakan yang begini yang paling ahlinya seperti biasa torsinya kan ya gede ini udah enak gitu oke ayo nah ini kan mantap best oke ya ini sekarang kan melewati hubungan apa ini kan baru lah salah hubungan tubuh itu lah yang di daerah ke ponorogo selamat selamat di gedungan ini banyak yang pik-tiknya disini ya tuh nah 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 ini perbatasan ke ponorogo ya ada gambar gambar kayak patung reok ya patung reok hehehe oh enak oh so jono masih minca oh ini sed bener-bener bener-bener favorit dari sejalur kayak seperti ini ya nah ehh 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 naik naik ke puncak ehh aduh semuanya ini nah itu selamat jalan terima kasih ini perbatasannya ehh 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 oke sekarang saya istirahat dulu ya istirahatnya nanti di daerah arah perwantoro yang menuju ke Wonogiri ya nah istirahat sambil gelar tikar dulu ya piknik tipis-tipis sambil makan jam siang wehh ini lauknya lengkap ya waw waduh ini yang memasaknya ibu sama isri ehh 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 nah ini di lokasinya nih ya seperti ini ya strategis sekali nih banyak pepohon-pohonan hmm jadikan iup wah ya mumpung liburan kan ya hmm soalnya kan nanti apa perjalanan ini santai aja lah ya enggak ke susu-susu ke tujuan ya ya setiap istirahat nikmati ya pelan-pelan lah ya jadi di dalam perjalanan dinikmati ketujuan pun juga nikmat jadi enggak boring lah enggak 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 singkat cerita ini mau beberes lanjut perjalanan lagi yuk nanti udah enakan sambil tidur sebentar tadi yuk ah cus akhirnya baru sampai Wonogiri tapi tadi aduh sempat jalurnya busuk pas dari Onorogo mau ke eh Parmonorogo dari Purwantoro ke Wonogiri jalurnya ajur tapi sekarang udah aman lah ya setelah itu nanti mau lewat klaten nah misalnya resik ya Monogiri jalanan ya lumayan banyak yang bagus nih ya meskipun udah mulai banyak tempelan cuaca masih terpatau cerah ya masih agak mana ya sedikit mendung padahal gimana nih padahal gimana nih alhamdulillah lewat 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 keliatan ya via cawas kalau gak salah ya lewat sawah-sawah ehh lihat pemandangan hijau-hijau segera segera lihat pemandangannya muatap lewat keliatan meskipun via sawah ya tetap aja disini mas padat ya jalurnya namanya juga lembarat istirahat dulu ke Musola yang dibelakang pada asem mulutnya pengen ngerokok hehehe itu om nah om apaan nah ini ngerokok dulu hehehe asem udah gak asem hehehe 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 eh bentar lagi mau nyampe ke kelaten ya ke kelaten langsung ke bepas Jogja cerah men kayak masa depan berjalan tuh hehehe 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 suasana yang indah dalam perjalanan ini iya pras oh iya hehehe wah men sangat syah ini ini udah maghrib masih mulet di daerah mau mendekati bepas Jogja soalnya tadi kejebak macet eh nah teren dulu di sini ke macet lagi lagi nanti nah ini tadi kejebak ke daerah Payacawas tadi itu ya sekarang nanti mau masuk ke daerah nah ini mau ke arah Jogja bepas wah ini udah kayak merah-merah ketik ini ya jelas sih macet ini loh 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 eh selerah NCF udah gitu siap menghadapi padatnya lalu lintas yow iya macet bos kejebak macet eh ses ampun mau lewat pedesaan yuk kena macet apa meneh lewat jalan utama eh sepasrah ya padahal ini masih pinggiran Jogja apa meneh di kota Jogja jalanis woi sampe jam berapa lagi nyampe tak sih hehehe 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 ampun ini sampun hehehe yuh yuh Alhamdulillah terpantau lancar hehehe lega juga tapi gak tau nanti hehehe ah sebenarnya ini mau ke JLS tapi gak jadi ini jadi mau ke Purworejo ajalah mau ke tempat masjid yang legend istirahat dulu bentar menepi dulu makan malam hehehe bawa begal sendiri ini lumayan lah low budget hehehe hehehe ini di daerah udah lepas Jogja ini ya ntar mau bingung ini ntar nanti mau lewat JLS apa Purworejo ini ya enaknya lihat mana ya tapi yang penting sementara kita disirahat dulu setelah itu nanti nyupir malam lagi sampai subuh setelah perjalanan lagi perjalanan nyupir malam yoo entah nanti bisa sampai kuat sampai subuh atau enggak ya ya santai lah wajah laluanan malam ini sangat menyenangkan loh berius nyetir-nyetir sendiri ya kan hening giling hehehe hehehe santai wey yuh disalip mobil-mobil tahun muda sekabobo santai ya hehehe aku mau ugal-ugalan hehehe tapi serius loh sangat menyenangkan nih jawab CLS aja lah kirain sepi ternyata udah banyak penerangan lurus-lurus kenceng yang nanti langsung tembus ke arah mana ya jangan lupa lagi pokoknya nggak lewat ke bumen lah nah sip jat 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 akhirnya baru keluar dari JLS terus langsung ke utara ke arah pinggiran ke bumen nih jadi istirahat dulu tuh keju keju tuh disitu juga banyak istirahat tuh para pemudik-pemudik hmm kangen ya kangen ya aduh udah 2 tahun nggak kayak begini hmm rasanya sangat menyenangkan hmm hmm tuh kalau mudik hmm perjalanan perjalanan jauh kalau nggak apa nggak afdol kalau nggak ngintep di hotel merah putih nih hehehe 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 awak lencuh hehehe awak lencuh hehehe hehehe adus mandi malam seger bosku biar perjalanan nyetir eh perjalanan biar nyetirnya fresh lagi ya kan hehehe nah paginya ada sing-sing tidur tempat tepar ya tadi singkat cerita kan habis dari depan pom istilah di pom terus lanjut perjalanan lagi perjalanan lagi setelah sampai subuh subuhan dulu eh udah gitu langsung tidur lah ya sekarang menuju jam 7 ini sekarang lagi di daerah kecamatan apa sampang cilacat kalau salah ya nah nah ini lagi ngopi oke langsung aja berangkat lagi lanjut lagi check the mic and make sure it sound right boys dad the 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton